ini masih keras karena dia harus disimpan di kozen inilah hasilnya menul-menul halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel aku tetap semangat oh iya teman-teman hari ini aku mau masak ini ya martabak pakai kulit tanping ataupun mungkin kulit bumbia kalau di indonesia namanya ini aku sudah punya bahan-bahannya ada wortel, daun bawang, bawang bombay, telur dan bawang putih ini juga kentang dan ini kulitnya jadi kulitnya itu warna itu seperti ini ini sebetulnya di dalam sudah ada rasa sudah ada sayuran ada daun putai, ada wortel itu ya teman-teman ini baunya wangi dan juga ada rasa asin kulitnya itu nah teman-teman ini aku pengen coba ya cari selera gitu ya kalau biasanya kan dimasak pakai telur ceplok di dalam kalau tanping biasanya telur ceplok ataupun telur dadar dan ini sekarang mau aku isi tentang sama wortel dan telur oke teman-teman ikutin terus ya gimana keseruan memasak dan aku juga baru belajar ya teman-teman oke teman-teman untuk kalian semuanya apa kabar semoga sehat selalu ya banyak rezeki dipermudahkan segala urusan kita di dunia hingga akhirat dan berharap kita semua semantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada saat ini amin ya Allah ya rabbal alamin oke teman-teman aku mau ngupas kentangnya dulu ya sama wortel lanjut mau aku iris dadu oke teman-teman sekarang aku mau ngomis isian margar papi ini ya sedikit minyak daging minyak hisshan ya sampai panjang ya sampai panjang ya sampai panjang ya tapi aku mau ketang-teman minyak diotong ya Sos tiram 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 kalau di kita mungkin kulit nomornya seperti ini ya dan ini mau aku isi kayak gini mudah dan simpel ini masih keras karena dia harus disimpan di frozen kalau nggak disimpan di frozen dia itu lunuh kayaknya aku itu selera banget tapi ini banyak banget isinya seharusnya buat makan siang tadi teman-teman tapi nah kalau dia masih keras itu semuanya itu enak ini aku sudah cuci tangan ya teman-teman ini mertabak-mertabakan ya ala ala aku jadi jangan di sini ada plastiknya karena setiap kepingannya itu ada plastiknya nanti tinggal kegoreng ini cocok juga untuk sarapan pati ya kalau ada aku mau habiskan kulit ini masih ada empat jadi mau aku ini mau aku bikin empat bagian aja tadi aku bikin itu kan banyak ya satu piring gitu tapi ternyata kakek itu suka banget besok kalau itu order lagi kentang mau dibikin lagi kayak gini aku lupa teman-teman sebelumnya ada daging ya tapi nggak apa-apa next time mau aku buat yang ada dagingnya nah jadi ini tuh kan keras ya aku lipatnya asal jadi aja ya enggak enggak cantik nggak apa-apa ya teman-teman yang penting melepaskan selera biasanya kan di sini tuh dibungkus sama telur ada juga sama daging ini udah nggak ada ini kulitnya seperti ini jadi udah selesai ya 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 kulitnya itu tidak sempat mudah sabek karena ada juga jualannya tidak akan berdia macam-macam ada yang lebih sepuluh banyak sabek ini bukan sabek ini masak-masak penol-penol seperti panas sebab penolet jatuh chelat memusnah namun panas wajit panas panas Oke teman-teman Alhamdulillah inilah mertabak Mertabak-mertabakan ya Kayak kulit Tanping Sebetulnya ini tanping teman-teman Tapi diisi sayuran gitu ya Oke lah Tapi kalau di Indonesia Kadang-kadang kita dikondiri mertabak ya teman-teman Inilah hasilnya Menul-menul kayak Bodiku aja ya Tapi gak apa-apa aku suka Mudah-mudahan kakekku juga suka Oke lah teman-teman Untuk video hari ini cukup sampai disini dulu ya Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe Terima kasih kepada kalian Yang telah support channel aku dari wawah sampai sekarang Dan aku akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan tonton juga video-video sebelumnya Bye Salam sehat Tetap semangat Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati